Alhamdulillah program ini sengaja kami rancang untuk menjawab apa yang menjadi harapan Jawa dan Betohid sekalian. Jadi kami hitung programnya dari mulai baru lahir bayi sampai insya Allah persiapan postologi. Nah daya keo itu wadah, reka, SD, SMB, SMB, pergeluan tinggi yang baru lulus kuliah sampai program masa-kuasa. Mungkin mempunyai puan dasar-satunya yang hadir juga di tempat ini. Nah ternyata belum selesai, jadi PMK itu kan 45 ke atas ya, dan itu program hanya 45 hari. Itu, wah ini gimana gitu ya, setelah saya 45 hari, kan harapannya saya ingin mesahkan itu sampai benar-benar menjemput akhir hidup yang mati ya. Apa program lanjutannya gitu ya. Nah Alhamdulillah, jadi untuk menjawab harapan-harapan itu, maka lahirnya, lahirlah program layanan Jawa dan Betohid membalapkan. Jadi bukan sebatas lahan kurang bisa dukungan nangkri, dukungan nangkri, tapi bagaimana Daruto ini hadir, bisa menjembatani, mewadahi program-program yang khusus. Program ini menyiapkan hidup kita untuk sampai pada akhir yang indah. Nah cuma program ini memang tidak hanya program saja, tapi sampai dikasihakan teman-teman, inilah Duto'id, mewadah. Program ini juga mendukung bagaimana Bapak itu punya bekal akhirat yang insya Allah tidak akan putus. Apalagi lembaga ini Duto'id, di sini ada lembaga wakaf Duto'id, sehingga dikolaborasikanlah program khususul wakibah ini, air hidup yang baik, diperhabiskan dengan wakaf. Sehingga mudah-mudahan Bapak-Ibu nanti ikut programnya bisa teman-teman, bisa mengikuti dengan himat, tempatnya sudah ada, dan ada bekal wakaf itu ya di situ. Ya, mudah-mudahan inilah pahala yang terus mengalir untuk kita semuanya. Selanjutnya, Jadi apa saja sih program ini gitu ya, Bapak-Ibu nanti bisa fokus ke materi. Jadi, Duto'id, mewadah ini merupakan program pemangkaman 2 sesuah wakaf. Ya, program 3 sesuah wakaf yang menawarkan keistimewaan bagi setiap yang mengambil program ini gitu ya, dengan memilih alfren ini, ya, jadi Bapak-Ibu insya Allah nanti sudah otomatis ikut program wakaf kami. Wakafnya apa? Wakafnya adalah 5 in 1. Ada 5 program otomatis yang nanti Bapak-Ibu ikuti ketika mengikuti program ini. Yang pertama, disana kita siapkan, karena ini lahannya 5 hektare wakaf, ya, lahannya 5 hektare, 4 hektare yaitu area pemangkaman, ya, dan 1 hektare itu area pesantren yang berintegrasi. Nah, ada masjid, ada pesantren masa pemasan, jadi nanti kalau disini kan hanya 45 hari, kalau disana bisa terus 40 hari, ya, betul. Nah, kalau disana juga bisa terus seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Sehingga programnya bersama-sama tadi. Kemudian selain masjid pesantren, ada juga pesantren bedroom rumah. Nah, inilah yang harapannya menjadi layanan di mana setiap lima waktu solat ini, SOP-nya yang namanya adalah mendoakan saudara-saudara kita yang juga ikut ada disana dan sudah meninggal. Jadi, satu masjid, ya, kedua program pesantren, yang ketiga, Bapak Ibu juga sudah membantu saudara-saudara kita yang kondisinya tidak sebelumnya, tak mungkin. Mereka yang sedang pesantren di Dalut Tauhid, jauh mungkin dari Kalimantan, dari Sulawesi, ternyata meninggal di Dalut Tauhid. Dan, ya, tentu kondisi keluarganya disana terbatas. Nah, ini pernah terjadi, gitu, dari Kalimantan, pesantren disini yang meninggal, tapi kondisi, apa namanya, kondisi keluarganya juga belum mungkin untuk bisa maju ikut. Sehingga, dengan program ini juga, Bapak Ibu sudah membantu saudara kita yang kondisinya seperti itu bisa ikut dimanamkan disana. Tapi, memang, ini tadi ya, khususnya adalah untuk santri, memang yang mungkin di program PMK, program pesantren lainnya, jauh dari keluarga Bapak Ibu Tauhid ini, dan kondisi keluarganya terbatas. Sehingga kita makamkan disana. Itu yang kita berhasil. Kemudian yang keempat, kita juga siapkan disana, ada wakaf produktif obaya. Nah, wakaf produktif ini dibagi dua. Yang pertama, ada olahraga sungai. Kalau Bapak Ibu pernah main ke Epo 1, ya, ada olahraga sungai, sangat memanah, gitu ya. Nah, insya Allah, fasilitas sosialis tersebut juga, kita hadirkan di Darutohin, Bangalapak ini. Sehingga ada area, ya, untuk mengurangi, apa ya, kesan, mungkin hororan, seperti itu. Ada area khusus yang kita siapkan, area kompensil, dan juga olahraga sungai yang ada di area satu hektare, gitu. Dan yang kelima, disana ada integrated farming. Jadi, kita kebutuhan untuk, apa namanya, kondisional lahannya hijau, gitu ya. Sehingga kita coba maksimalkan adanya wakaf produktif dalam bentuk peternakan. Tapi bukan di area makam, ya, gitu, tapi. Nah, apa sih fungsinya dari wakaf produktif ini, ya? Selain bentuknya, bisa membiayai biaya perawatan, apa namanya, pemeliharaan makam. Jadi, nanti Bapak Ibu, untuk program itu hanya kontribusi sekali, gitu ya. Tidak ada lagi biaya bulanan, tidak ada biaya tahunan. Itu kami dedikasikan dari maupun kalai, atau hasil dari optimalasi wakaf produktif, yang ada di sana. Itu kita gunakan untuk biaya pemeliharaan, tulangan, maupun tambahan. Itu, Bapak Ibu. Jadi, apa namanya, ada wakaf produktifnya juga. Selain itu, untuk apa lagi? Nah, selain itu juga, ada masjid, ada pesantel yang harapannya juga bisa membantu biaya dari yang akan memenuhi sana. Itu, ya, ada subsidi silahnya lah. Mungkin tidak bisa, penuh ya, membiayai program, tapi setidaknya bisa membantu siapapun nanti yang akan memblok di sana. Jadi, bahkan mungkin sejentikan misalnya, ekopasangkan empat, ya, yang sekarang ekopasangkan dua dan tiga di Gunungan, empat bisa ke daerah CBB ini. Itu, Bapak Ibu. Selanjutnya, Nah, ini termatik di program Narodohi Mewal Pakaf ini juga kita kembangkan program wakaf. Itu yang sangat utama tentunya, jadi nilai lebih dari program bayaran ini. Nah, di sini juga kita sudah banyaknya yang terhasil tentang bagaimana keutamaan wakaf. Jadi, selain Bapak Ibu punya kepastian tempat peristihan terakhir, kemudian menemuti program yang akan baik untuk ini di sini, juga kita siapkan apa program tambahan yang insya Allah di situ ada aliran pahala juga yang terus menerus Bapak Ibu dapatkan. Yaitu dengan adanya program wakaf tersebut. Tentu keutamaan wakaf ini luar biasa ya sudah banyak yang menyampaikan. Kemudian yang berikutnya ada wakaf masjid juga di sana. Yang mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi pusat peribadah haram. Kemudian harapannya nanti mungkin anak keturunan Bapak Ibu ya, sekalian apa namanya, ayo kita ke'eyah, ya gitu ya. Nanti bisa ikut program pengajian yang ada di Masjid Jawa Tauhiti. Ada kematangan ini. Jadi, yang sebelumnya itulah maka pahalangan mudah-mudahan terus mengalir kepada kita semua. Sehingga kalau pemakaman lain itu pengakaman saja gitu ya. Tapi karena ada satu heklan itu, Masjid, pesantan inilah mudah-mudahan yang terus bisa menghidupkan. Bukan senatangan-menetekat Presiden Halam, tapi juga betul-betul hadirkan pesantren Yalutohi di area pembakaman ini. Selanjutnya, Selain masjid juga, yang kedua adalah pesantren. Pesantren ini juga kita ada yang sifatnya adalah Bia Yatin-Piatu, gitu ya. Jadi yang bersantren di sini ada juga yang Yatin-Piatu, ataupun Yatin, di mana berarti program Bapak-Ibu yang berikut di sini juga, ikut serta dalam memberikan apa ya bahasanya, Kepedulian yang baik terhadap surat-surat kita ya, adik-adik belum seberuntung mungkin cucu kita gitu ya. Ada anak-anak yang Yatin atau Piatu, yang itu kita dedikasikan untuk ikuti program ini, dan pada akhirnya nanti setiap kali adik-adik kita ini ibadah di sana, tadi SOP untuk menjoakan, eh yang-ayang mungkin ya, nanti yang dimatangkan di sana, ini bisa dilakukan. Bahkan, dalam kegiatan menghafalnya, dalam kegiatan kerojaannya, itu kita selitakan bagaimana kebaikan adik-adik bisa ikut program di sini, hasilannya karena wakaf dari Bapak-Ibu yang disini hari ini ikut program ini. Jadi, ini juga sekaligus ikut membahagiakan, ikut, apa namanya, memuliakan adik-adik yang berikutnya semua. Nah, yang berikutnya tentu tentang sedekah ini, ini luar biasa ya, sedekah tidaklah mengurangi harta gitu, dan wakaf produk ini seperti itu dan farming, dan area rekreasi ini, memunculkan bahwa sedekah wakaf produk ini, khususnya dalam program ini, ini benar-benar menjadi program yang terukur, bagaimana, kan kalau wakaf itu niatnya itu sudah dekat pahala wakaf, tapi ketika harga benda wakaf ini, putaran kebaikan yang terus terjadi, maka putaran kebaikan itulah yang juga terus-menerus Bapak-Ibu dapatkan. pahala wakafnya Bapak-Ibu sudah dapat, tapi bagaimana penting harta benda wakaf itu, putaran yang bisa menimpit semakin banyak, lebih banyak yang mendapat, maka di situlah tambahan-tambahan halilat kebaikan juga, akan sampai nyebatan terangku akhir. Nah, selanjutnya, nah, ini spesifikasi makamnya seperti apa sih, gitu kan? Nah, ukuran makamnya sangat standar, Bapak-Ibu. Ukurannya 2,6 meter panjang, ya, lebarnya 1,6 meter, dan 1 lubang 1 jenazah. Yang memang, kalau kita mau merujuknya, Saudi, memang sudah sangat biasa. 1 lubang itu besar atau 3, yang paling pertama itu paling dalam, kemudian nanti yang kedua dan yang kedua. Nah, di Indonesia tentu secara grafis berbeda, ya, sehingga kita masih sangat memungkinkan di sini, bahwa satu makam, satu jenazah. Seperti itu. Yang berikutnya, rinciannya adalah tetap-tetap, ya. Setiap makam ini memiliki ukuran tadi, luasnya 2,6 meter, dikali 1,6 meter, yang menyediakan ruang yang sangat cukup untuk satu lubang jenazah. Nah, lubang jenazah di dalam ini, di makam ini, dikali dengan kedalaman sangat standar, sesuai syariah tentunya, yaitu minimal 1,5 meter untuk memastikan jenazah ini dibukur dengan aman dan sesuai dengan kedua. Kemudian, lubang jenazah ini juga diorientasikan agar jenazah menghadap ikhlas atau kakmah, sesuai dengan kakmah saja. Diksi beber itu, dia bukit gitu, dari makam Cina-Tiara-Kof itu tidak jauh. Lurus sedikit, nanti ada pom, gitu ya, nanti kemudian belokan. Mudah-mudahan videonya nanti bisa ada gambaran lah, sekitar daerah mana sih, nanti bisa ditampilkan, mudah-mudahan hati-hatin. Nah, itu dekat sekali, dan apa namanya, itu kan di klinik gunung ya, sekitar ya, Cimahi di sebuah tinggi, itu perbatasan Cimahi dan Banyu Barat. Jadi, ya insya Allah, pengaturannya emang sangat, sangat mengembung untuk kaedah-kaedah, ya, terutama dalam pemakam itu, kita bisa jalankan. Ya, bagi yang tidak berkunjung, juga tidak setah-setah. Apa namanya, makam saja, tapi juga dengan tentunya, karunia Allah, pemandangan yang indah, juga mudah-mudahan mendukung rasa syukur, dan ketenangan nanti, para ahli waris, ya, para keluarga, kita berkunjung, bisa menengatkan, ya, ya, kalau kita mudah-mudahan, berubah waktu darutah itu, ada perasaan sejum, lebih dekat dari awalnya, mudah-mudahan di sana juga, didukung dengan, alam yang didukung. Kemudian, materialnya, ini, tanah yang digunakan, untuk menutupan apa, menutupan jenazah adalah, tanah liat atau tanah biasa, yang dipatahkan dengan jambah. Kemudian, batu barta atau tayu, dapat digunakan, untuk membentuk, lahat atau sok, ya, jenis lupa mengubur, yang berbeda, sudah dengan kebiasaan seperti itu. Nah, kemudian, tadi itu, fasal tambahannya, setiap makam, dilengkapi dengan, penanda makam, berubah batu barta, jadi, bukan tembok yang, permanda ini, pakai rumput, tapi rapi, gitu ya, indah, alami, tapi, tetap ada, batu barta. Kemudian, area di sekitar makam, ditanami dengan, tanam hijau, untuk menciptakan, lingkungan yang hasil, dan juga tanam. Bahkan, tadi, bisa sudah sampaikan, ternyata, kenapa si rumput, gitu ya, makhluk hidup, ya Allah, yang setiap saatnya, yang dirawat, mudah-mudahan bersikir, dan juga ikut, mendoakan kebaikan kepada, kita semua. Kemudian, perawatan makam, pemeliharaan kutir, yang dilakukan, untuk memastikan makam, selalu dalam, kondisi terawat, dan bersih. peneliharaan kutir, dan lainnya tambahan, seperti penanaman bunga, dan juga pohon kecil, di sekitar makam, ini juga, untuk, perindahan di rumah makam. Jadi, tanpa yang neko-neko, harus tembok-tembong, yang, justru malah, ini ya, mencigerai, mungkin gitu, tapi tetap, mesin pun rumput, kemudian ada bunga-bunga, tanam, yang lain, tetap, esensinya, tidak kalah, dengan, model-model, mungkin yang, apa, berikutnya, jadi, ukurannya 1,6, baik-baik, baik-baik, panjangnya 2,6,8. Nah, dengan sopisi ini, dan utuhimu malamak berkomitmen, untuk memberikan, pelayanan terbaik, yang sesuai dengan, sehatan Islam, memastikan ketanggangan, bagi keluarga, yang ditinggalkan, dan penghormatan tertinggi, bagi jenazah. Jadi, kita juga tempatnya, yang benar-benar, yang menghormati, kepada, apa, siapapun, yang sudah, memuliakan, dari, yang ada di sana. Ya, selanjutnya, nah, ini, master plan, untuk, warna pesanan, taaslis Qur'an, dan juga, tempat, pemakaman, yang baik-baik, ada 10, blok, ya, ini, sengaja, kita ambil, dari, para sahabat, yang dijangai, masyid surga, ya, dari, yang dibakar, sampai, kubayi dila, gitu. Nah, saat ini, yang sudah siap, adalah, blok C, kubayi dila, sebanyak 100, makam, gitu, betul. Nah, yang warnanya, apa namanya, biru, ya, lupa ini. Nah, selanjutnya, juga, di satu hektare ini, inilah, master plan, untuk, masjid, dan juga, area pesantai. Jadi, 4 hektare, area pemakaman, ada, 5,541, ya, hampir, 5,600, ya. Kemudian, satu hektare, adalah, masjid, dan area, monopisantai, termasuk, juga, kawasan, maka produktifnya. Selanjutnya, nah, ada 3 layanan program, yang kita siapkan, di sini, di sini, di sini, bukan sebatas, tangah, ukuran, 1,6, kali, 2,6, tapi, yang menjadi, kompetir di program ini, adalah, ada 3 program layanan. yang pertama adalah, layanan persiapan, khusus otima, jadi, dari kita daftar, mengikuti program ini, itu berarti, sudah mengikuti program, nah, apa saja program ini, bimbingan persiapan, kudia, jadi, mungkin, Bapak Ibu, yang selama ini, masih banyak, peningin, tentang dunia, gitu ya, dunia, dunia, kita sudah mulai siapkan, sudah mulai, apa, kita bantu, untuk mulai mengingatkan, tentang, akhiran, kayak gitu, jadi, rungianya, rungianya kita persiapkan, ketika, rungianya sudah siap, yang berlindungnya, sekarang dia rungianya, jadi, sudah mulai, ada program-program, yang kita mulai siapkan, Bapak Ibu, nanti bisa, program ini, program ini, program ini, sehingga apa, kalau, katikan yang pertama, memantapkan hati dulu, nih, oh iya, saya sudah, sudah bagiannya, gitu ya, sekarang, persiapkan, atau, langsung, sebaik-baik kita, secara-sebar, orang yang menyiapkan, kemampian, jadi, itu kita, persiapkan, mulia kita, gitu ya, dan yang ketiga, adalah, yang berusaha timah, jadi, Bapak Ibu, nanti, apa sih, biar saya motivasi, apa namanya, motivasi ibadahnya, lebih tinggi lagi, tidak ada banyak sekali, ustaz, kasihan, kita bisa, 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 apa namanya, bisa sharing dengan ustaz, diurutuk banyak, jadi, nanti bisa ada counseling, gitu ya, termasuk, diberi, program-program yang sudah, terjadwal, misalkan, berlanggu, Bapak Ibu, bulan ini, kita ada, empat dari jadwal, pengajian, gitu ya, jadi, Bapak Ibu, nanti bisa, program sesuai dengan, kondisi waktu, yang Bapak Ibu miliki, misalkan, kemudian, diartabutuk, setiap pagi, ada kajian, mpp pagi, mungkin nanti linknya, kita bisa diri, gitu, bagian, ini layan-layanannya, jadi, kita bareng-bareng, gitu, jadi, akhiran itu, bukan nanti, pas, tadi ustaz, di akhir, di ngelak, lah, lah, itu, tapi, sekarang, nanti, dan esok, itu, kita, terukur terus, gitu, bareng-bareng, untuk menyiapkan, bagaimana, setiap saat, kita ini, mendukung untuk, khususnumatimu itu, kita bisa jemput, gitu, nanti saja, pas mau meninggal, saya mau ucap lainlah, itu, tapi, kajian kita, saya, gitu, ya, pagi, kan ada kajian, di darut-dawinu itu, yang bersikut, kita setiap saat, di masjid darut-dawin, ya, kadang, di seluar, kadang, di diri jauh, tapi, dengan ketang, kecanggian teknologi, link itu, nanti, kita bisa, setiap, bapak, itu, tinggal link, sudah, bisa, ngerti kajian, kajian, di darut-dawinu, itu, juga, bagian dari, terus, mengatakan, bahwa, setiap saat, kita ini, gimana, apa, kajian, kita bisa dapatkan, itu, jadi, layanan, layanan, disini, adalah, layanan, layanan, sudah ada, di darut-dawinu, jadi, bukan, kami bikin lagi, sebenarnya, sudah ada, di darut-dawinu, program-program, nanti, kami share, kebapak, itu, seperti, kemudian, yang kedua, adalah, layanan, sumut lima, jadi, inilah, saat-saat, ketika, kita, apa, namanya, mengucapkan, lah, lah, ilham terakhir, mudah-mudahan, nanti, mungkin, ya, kalau, bapak ibu, ketika, kita, sedang sakit, dan sebagainya, sudah, mulai, bisa, menghubungi kami, gitu, sehingga, nanti, ustaz-ustaz kami, bisa, hadir, membersamai, bapak ibu, untuk, mengucapkan, ayah, berkat cahaya, terus mengadu lah, ugean milah, mudah-mudahan, berbicara ter cannabis, umudip lagi, misalnyanya, jamunis ada lemak, awal, adalah, itu, karena menyebut kambuh, itu, yang, dikirakan, wah, sudah semangit, kayak gitu ya, aduh, ininya, ini, belom ada, insyaallah, semuanya, jadi, nanti, ustaz-nya, hadir, datang, itu, sudah membawa, letakkankan, yang benih, dan, mal matah, bahkan ada menanggari kalau infonya bisa lebih lebih artif gitu ya jadi tadilah yang harus khotimu itu sampai benar-benar kita bisa bersama mudah-mudahan insyaallah kemudian pengurusan jenazah karena ada juga yang tinggal dikomplek dengan komplek masyarakat mungkin agak jauh atau agak detar pengurus DKM kurang biasa namanya tentang pengulasan jenazah memang sih pengurus DKM mah tapi kurang biasa pengulasan jenazah nah tentu program ini sangat cocok untuk yang ya syariatnya gitu karena dikomplek itu mungkin semuanya takdir Allah adalah orang-orang yang memang yang terbatas mungkin gitu ya apa namanya tajian dan sebagainya sehingga ini bisa membantu saudara-saudara kita yang mungkin dia juga enggak mau juga gitu ya harapannya ya di tempat tinggalnya adalah yang bisa mengasahi jenazah gitu tapi kalau semuanya ya takdirnya yang memang enggak bisa kan ini juga kan juga gitu ya sehingga disinilah program ini betul-betul bisa menjawab kondisi-kondisi yang benar-benar kemudian penjemputan tentu ya kemudian juga pengolongan saya dan coba-coba di lokasi jadi nanti apa ada tenda-tenda kursi itu ahli waris sudah siapa dong ini gimana tendanya udah nggak seperti itu tapi bener-bener mungkin fokusnya berdoakan ya kemudian berguna bersamai kayak gitu ya kemudian menguangkan para saudara-saudaranya ahli waris ya maksudnya anak keturunan apa 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 ini fokusnya ke sana gitu atau ini belum ada ini belum ada gitu jadi program ini sedemiknya lengkap dan seperti itu nah kemudian layanan penguatan pusat 5-5 nah inilah yang tadi maksud jadi ada layanan doa pasir kematian itu ya maksudnya kalau nanti Bapak Ibu bisa konsultasikan itu beda-beda ya ada program sebagainya nanti bisa konsultasi selainnya itu yang dimaksud disini adalah karena ada santri disana ada masjid ada santri yang itu SOP nya nanti imam setelah sholat otomatis mendoakan ya tidak disebutin satu-satu ya Bapak Ibu terus didoanya bisa setengah jam sepertinya berarti humum yang ada disana tentunya didoakan ya kemudian di acara-acara lain gitu juga karena itu hadirnya pesantren disana salah satunya memang menyiapkan untuk bisa memberikan layanan kepada saudara kita yang dimakamkan disana seperti itu selain itu juga keperbatasan area yang ada di telinga talong kan ini sudah padat sekalian jadi hadirnya kesana juga bisa membantu kondisi yang sudah terbatas disini tapi juga layanan siapapun saudara kita yang mengikuti program kemudian ada perawatan makam itu nanti ahli-ahli sudah enggak ada efek gimana nih semuanya sudah kami siapkan dari mana anggarannya tadi tadi ada program wakaf produktif yang hasilnya didedikasikan untuk membiayai perawatan pemakaman mudah-mudahan juga bahkan bisa membantu biaya program pesantren yang ada disana kemudian bimbingan pasca kematian itu ada yang punya asuransi mungkin ada yang kaitan dengan lain-lain lah gitu ya dibutuhkan akhbar ini kami juga baru siapkan selanjutnya Hai ya ini kebulan terakhir beberapa kemauan semuanya pemakaman ini tetapnya kemudian eksklusif untuk musli yang disana tidak dicampur dengan yang musli yang disana lokasinya strategis terletak hanya 10 menit dari tol baru Cimah mudah diakses dari berbagai arah memudahkan keluarga dan juga terapat untuk berisi arah mungkin bapaknya mudah tinggalnya di Bandung seperti program ini tentu dibantu tapi anaknya mungkin ada yang di Jakarta ada yang di Bekasi atau mungkin di Cerukun itu dengan akses ke tol itu hanya 10 menit dari tol baru Cimah jadi ya sangat mengedahkanlah untuk apa namanya keluarga kita pada kali nanti mengunjungi kita gitu ya ya bagian dari Tafakur gitu bahwa anak-anak kita cucu kita juga akan meninggal dengan melihat kayak gitu ya yang ada disana bisa jadi tempat kita juga bisa menjadi jalan mengingatkan ahli waris kita itu juga mengingat bahwa kita perlu mengingatkan akhir hidup yang berusaha dibuat juga jadi semangat untuk menyiapkan apa namanya ibadah-ibadah terbaik hidup terbaik bahwa tadi sekali lagi orang yang cerdas-cerdas orang yang mempersiapkan pengganti jadi lokasi yang strategis ini ini mudah-mudahan betul-betul bisa menyukung ya saudara kita yang akan berdua ini mungkin kita celah pada saatnya nanti kemudian ada keamanan 24 jam bahkan dengan CCTV ya emang sekarang mungkin sudah kalau dulu kan ada cerita yang mengangganti ya oli kan lain-lain ya tapi tentu ini juga menjauh hal tersebut bahwa keamanannya kita juga siapa 24 jam bahkan CCTV jadi nanti kalau kita bisa cek gitu ah nanti makan yang ini enggak ya kalau lompatnya gimana gitu ya misalnya jadi bisa dilihat barangkali sedang jauh seperti itu kemudian jalur jarak kaki yang nyaman tersedia waktu yang nyaman di sekitar area makam memudahkan akses bagi berziarah untuk berdoa dan menghormati alam 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 jangan sampai orang mau berdoa tapi jadi ya misalkan menginjat alam yang lain ya mungkin kalau pemakaman yang umum kita jalan juga udah susah gitu ya oh ini makam gak gak gitu satu sisi kita ingin menghormati alam 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 disitu tapi jalannya susah gimana gitu ya nah dengan 1,6 dan 2,6 ini salah memutihkan jadi nyaman gitu ya bagi yang berziarah juga tetep apa namanya menghormati makam-makam yang lain seperti itu kemudian layar 64 jam terintegrasi dengan masjid dan juga pesantaran Tafid tadi dimana dari Lina Hektar itu ada satu hektar yang itu area kecil dan juga pesantaran di sana selanjutnya ya ini bisa keunggulan juga ada kegiatan pengajar dan doa oleh Sanda Tafid tadi yang kita sudah sampaikan kemudian bebas biar bulan dan tahunnya ini karena biaya diambil dari makam produktif yang kita bolehkan dimana namanya itu kita bisa lihat pada khidmat-khidmat yang ada di sana untuk melakukan makam yang ada kemudian pahala-lahan abadi kenapa? karena bapak ibu yang tidak memiliki program ini sudah otomatis ikut berwakam ya dari masjid ke santr termasuk juga wakam produktif kemudian wakam-wakam sosial tadi ya sudah disampaikan juga jadi bapak ibu juga membantu nanti santri atau punjam makam yang sedangkan ini program dari daratauin khusus wakimah disini dan keluarganya terbatas sehingga ada solusi bisa dimakamkan di area daratauin yang bapak ini ada pun untuk yang umum kita juga ada dua area itu untuk dua area kecil bapak ibu juga mendukung makam saudara kita yang ada di sekitar daratauin yang bapak ini disana ada dua area kecil yang kita juga ikut membantu bagaimana makam tersebut juga siap untuk dua area kecil tapi terpisah dengan DTMK di bawahnya itu makam sosial yang umum kayak gitu ada dua area kecil jadi ada pejabat beratauin yang mungkin sudah sampai disini takdirnya meninggal disini sudah apa keluarganya terbatas kemampuannya bisa dimakamkan yang kedua juga mendukung keluarga sekitar yang terbatas dan dalam pemakaman itu juga ada dua tempat yang ada di sekitar DTMK ini tapi tidak bersama masyarakat ini kemudian ada ada reka segera tadi ya olahraga sunnah disana kita juga siapkan kita diri video kelihatannya kemudian jenazah diri paket yang lengkap yang sudah ada mungkin nanti bisa diri ya ada tasnya gitu udah lihat ya jadi nanti sudah siap disitu kayu kafanya disini sudah ada kayak gitu jadi semuanya sudah siap termasuk juga apa namanya nanti mungkin ada program-program yang lain yang bapak ibu bisa akses tapi dengan begitu program ini juga mendapatkan kemudahan untuk mengguti program-program lain di DTMK ini kemudian kemudahan dan risiko program-program yang harus disampaikan ya jadi bisa mengguti program-program lain yang ada di DTMK ini dengan program-rumpulan ini DTMK ini member Allah bukan hanya tempat peristahan terakhir yang damai dan berkah tetapi juga untuk amal jariah yang abadi Insya Allah selanjutnya dan nah ini lokasinya bapak ibu ya jadi itu ada jalan jalan lama care off gitu yang terus terus ke barat nanti ada SPB di sana nggak jauh dari sana ada pertigaan pertigaan itu belok kanan nah di atas mungkin bapak ibu ya jadi hampir 300 orang yang berajar jadi ini terletak di Jalan Raya ada Uwi Gajah Cangkorak Cisilpan Cibugur Gilir Giliasi berbatasan Cimahi dan juga Bandung Barat selanjutnya nah ini nanti ya konsultasi layanan proses administrasi dari pembayaran kemudian nanti ada terima sertifikat kondisi dikucetan sampai juga menikmati manfaat program yang tadi ada program Prahususaha Bagaimana gitu ya selanjutnya ya berwakaf sekali kebaikan mengalir abad jadi ada program pembangunan masjid kesandaran kesempatan integratif farming makam sosial dan juga program wakaf produktif umat jadi ada 5 program wakaf yang otomatis bapak ibu ikuti di bapak ibu ini itu kemudian ini informasinya selanjutnya ya jadi informasi lebih lanjut nanti bapak ibu bisa konsultasi di timu kami di wilayah kami hari ini juga bisa sudah siap di belakang yang di wilayah kami nanti bapak ibu bisa konsultasi gitu ya terus kalau kami lagi di Jakarta gimana lagi di lokasi nanti bisa konsultasi seperti apa bapak ibu ingin bisa nggak kami satu keluarga itu mumpul jadi nanti cucu-cucu ya nanti nanti oh ini Eyang kalau di Jawa itu ada Kakung ada Putri ya Simba Kakung Simba Putri misalkan oh ini ayah ibu mumpul bisa nggak nanti bisa konsultasi di timu kami gitu atau bapak ibu kumpang bisa nggak satu komplek kami gitu ya satu komplek bikin klaster gitu bisa ya jadi nanti kami bareng-bareng di rumah satu komplek kami juga bareng nah nanti juga bisa konsultasi seperti itu jadi nanti bisa membungi 081 1 2 3 1 atau juga bisa di 085 ya untuk layanan untuk layanan nanti nanti 085 200 123 123 ya insya Allah kita bisa siap untuk melayani bapak ibu semuanya insya Allah terima kasih 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 terima kasih